Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel Serba Matir Oke teman teman di video kali ini masuk sebuah servisan ya Ini ada vivo Y12 yang disini kondisinya mati total ya teman teman Ini sudah saya bongkar untuk tes baterainya ternyata masih normal Lanjut disini saya akan coba untuk colok ke PC ya Colok USB ke PC Apakah masih detect tanda-tanda terdetect Oh masih ada tanda-tanda terbaca di PC ya teman teman Tapi disini tidak ada keterangan ya Saya coba cabut baterai Terus colok lagi Ya terbaca ya teman teman Disini masih terbaca Mediatek USB port Saya coba untuk port device apakah masih bisa Masih terbaca ya teman teman Ini ada health check saya coba klik ya Apakah terbaca apa enggak untuk MMC nya seperti apa kondisinya ya Saya coba Lepas konektor baterai lagi Terus klik di health check Terus colok USB kembali Oke terbaca di sini masih loading ya menunggu Ya ternyata seperti ini ya teman teman untuk keterangannya MMC urgent ya Untuk MLC nya itu merah seperti ini ya Jadi disini Kemungkinan besar yang bermasalah pada IC MMC nya Yang menyebabkan HP mati total ya teman teman Oke Disini saya coba untuk backup NV datanya ya Karena sudah kelihatan untuk kondisi MMC nya Jadi disini saya akan mencoba untuk congkel ya Untuk melakukan repair Atau mungkin harus diganti ya Nanti kalau sudah saya congkel Ini saya backup dulu untuk NV datanya ya teman teman Biar aman nanti Setelah melakukan repair Oke Proses backup sudah selesai ya Lanjut Ini saya cek dulu Untuk backup nya Ya Oke Lanjut Disini Disini Saya akan melakukan operasi ya guys Ini untuk kondisi mesinnya masih segel ya teman teman Ini untuk bagian IC MMC dan CPU Masih tertutup Aluminium foil ya Saya coba kletek dulu Terima kasih telah menonton 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 daynya Dan дальний Angkat Yang menempel ke kutuk-kutuk Jangan sampai saat pencongkelan kutu-kutu ikut terlepas Lanjut proses pencongkelan IC eMMC nya Setting panas blower 400 ya Ya oke MMC sudah terlepas tercongkel Bersihkan untuk sisa lem dan sisa timahnya yang ada di boot ya teman-teman Ya sudah bersih ya teman-teman Seperti ini Alhamdulillah untuk kaki-kakinya aman ya Lanjut bersihkan untuk timah dan sisa lem yang ada di IC eMMC nya Lanjut Di IC nya ya teman-teman IC eMMC nya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Ya sudah ya Lanjut Pasang di UV Kita coba cek Dan coba untuk program ulang Oke sudah Identify eMMC Ya masih terbaca ya teman-teman Aman Samsung KMGD Coba Cek health check nya Ya disini MLC dan SLC nya merah semua ya teman-teman Oke lanjut Oke lanjut Factory erase Ya ini stuck ya Di MMC Factory reset Terus Identify lagi Terus Erase Tepat Terus Ini Masuk guys Nih UV sukanya kayak gini nih Bikin getet ya guys Oke Disini Langsung pilih update IMMC FFU ya Update FFU Bisa bangga ya Ya karena disini Saya coba untuk update FFU gagal ya Jadi disini saya akan mencoba Untuk mengganti IC IMMC Yang baru ya Oke ini untuk IC IMMC yang baru Kapasitas 332 sama KMGD ya teman-teman Kita coba Health check nya Sini SLC dan MLC nya masih normal ya 0% Sampai 10% Normal oke Lanjut Identify Oke Disini Pilih Mediatek ya Setting XCSD nya Mediatek ya Oke Sudah Lanjut Cetak ulang Kembali Untuk kaki IC IMMC nya ya Karena ini IC IMMC nya Diganti Oke Sudah Lanjut Pasang IC IMMC nya Bismillahirrohmanirrohim An 18 An 18 An 18 An 18 A Yeah Kanan Oke lanjut kita flashing ya guys Oke masuk ke unlock tool scatter filenya pilih nih saya sudah siapkan untuk firmwarenya ya tonton KMGD kamera Blank kamera setelah ganti MMC Oke disini centang semua ya tonton Nivel back up-an ya temen terus format all dan repartition centang terus klik flash dan pilih ya saja tunggu notifnya ya lanjut colok ke HP proses sudah berjalan kita tunggu prosesnya ya temen-temen Oke disini proses sudah selesai ya Alhamdulillah disini sudah ada tanda-tanda kehidupan ini sudah nyala tapi layarnya kok kayaknya jelek ya ah ternyata ya guys layak LCD nya seperti ini tidak apa-apa nanti konfirmasikan ke usernya yang penting HP sudah nyala terlebih dahulu Oke saya setting-setting ya ini welcome tampilan pilihan bahasa Hai Oke disini HP sudah selesai ya sudah masuk di tampilan utama email ada ya karena ini di flash kita harus menggunakan fillback up Hai Oke saya coba untuk board device kembali oke Hai nih Hai tombol volumenya error ya Allah malah putus guys saya ganti ya kayaknya ada stok oke ini nemu dari bangkai ya guys Hai pasang untuk tombol vol up fold down dan powernya tekan vol up dan fold down tahan dan colok PC colok USB ya oke terbaca disini sudah terbaca ya untuk sistemnya terus terus disini saya restore nv saya coba untuk restore nv untuk file backup an dari mesin atau HP ini ya temen Hai ini saya centang nv-ram nv-data dan pro infonya saja ya hai 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 Oke proses hai 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 sudah selesai ya tonton Hai lanjut saya Nyalakan Oke sudah nyala ya HP nya ya oke cek Halo di sini selekat guys gimana sini Oke saya coba pilih setting terus tentang ponsel ya 1901 ya nomor 332 lanjut tekan versi perangkat lunaknya untuk mengaktifkan mode pengembang ya penonton Oke lanjut ke opsi developer terus USB debugging aktifkan Oke ya sudah kita balik ke PC ya ada notif ya isinkan debugging USB Oke lanjut buka UV Box nya disini masuk ke tab ADP ya Tonton sudah terbaca Oke HP nya centang untuk isinkan debuk debugging USB nya ya biar terbaca di UV Box Oke kita sudah identify ya di sini sudah terbaca untuk semua aplikasi sistem ya Tonton cari untuk kom bpk updater ya setelah ketemu centang dan uninstall aplikasi ya Tonton biar tidak ada notifikasi update di sistem atau di pengaturannya karena kalau HP sampai terupdate setelah repair atau ganti MMC nanti HP akan mati kembali ya Tonton Alhamdulillah Tonton disini untuk penggantian MMC Vivo ya diwoles dilancarkan Terima kasih yang sudah menonton video saya semoga bermanfaat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh